Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak pertambahan nilai 1 pertemuan yang penam. Hari ini kita akan bahas tentang sistem pembayaran pajak elektronik atau biasa disebut dengan e-billing system. Ya sebelumnya wajib pajak biasanya melakukan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yaitu terdiri dari 5 lembar yang mana WP itu harus mengetik atau tulis tangan. Nanti setiap lembarannya itu harus di-stempel dan di tanda tangan. Ya karena modelnya itu karbonize ya jadi pada saat kita menulis di lembar pertama atau kita ketik di lembar pertama nanti dia akan muncul ya tulisannya sampai ke lembaran yang terakhir. Tapi untuk stempel perusahaannya itu harus di-stempel setiap lembarnya. Ya ini model konvensional atau model yang lama. Nah sekarang ini sudah ada model yang terbaru namanya e-billing system. Di mana wajib pajak itu hanya perlu buka website-nya saja e-billing pajak lalu dia akan melakukan pembayaran pajak menggunakan e-billing pajak. Ya dari sana nanti keluar kode e-billingnya tinggal dibayarkan ke kantor pos atau menggunakan e-banking atau bisa menggunakan atau bayar via ATM dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah kita lihat berkaitan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik ini di mana pembayaran pajak melalui teller bank atau pos, kantor pos atau anjungan tunai mandiri atau internet banking dengan menggunakan kode bilingnya. Tadi begitu sudah keluar kode bilingnya, ya begitu keluar kode bilingnya nanti tinggal dibayarkan seperti itu. Ya surat setoran pajak ini nantinya akan direkat secara elektronik. Ya tidak perlu lagi kita menggunakan kertas atau menggunakan berlembar-lembar kertas yang akan membuat tidak go green. Lalu akan membuat birokrasi, administrasi juga ribet, repot harus mengeluarkan, harus pering di kertas, lalu harus kita filing lagi di otner. Ya itu agak merepotkan dan agak melelahkan. Nah sekarang sudah menggunakan teknologi canggih jadi hanya menggunakan kode biling pajak. Di mana wajib pajak juga enggak perlu antri panjang, ya enggak perlu antri ke bank panjang-panjang atau dia panas-panasan, kena hujan dan lain sebagainya. Tetapi dia dimudahkan. Bisa melakukan pembayaran pajak secara real time, ya 24 jam. Seperti itu. Nah manfaat bagi wajib pajak yang pertama itu lebih mudah dan lebih cepat. Di mana tidak perlu mengantri lama di loket teller dan teller hanya meng-input satu kode saja dan bukan seluruh data di surat setoran pajak. Ini sangat canggih ya. Hanya input kodenya saja lalu langsung keluar pembayaran pajak, jenis pajaknya apa, kode jenis pajaknya apa, lalu berapa yang dikeluarkan, biayanya berapa itu langsung keluar. Ya dengan hanya meng-input satu kode. Dan wajib pajak bahkan bisa bertransaksi lewat mesin ATM atau mengakses internet banking dari meja kerja sendiri. Kemudian yang kedua lebih akurat. Ya di sini mengeliminasi kesalahan input oleh teller, lalu ada web application menyediakan validation rules atau fungsi atau interface yang meminimalisir kekeliruan. Ya jadi itu akan lebih dipermudah. Ya ini membayar pajak dengan debilin pajak. Kita melakukan pendaftaran ya menyebutkan nama perusahaannya, lalu create file, create billing, dan yang ketiga adalah melakukan pembayaran. Ini adalah prosesnya yang teman-teman bisa lihat dan bisa dipelajari langkah-langkah dari pertama sampai diterbitkannya kode billing pajak. Oke demikian penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan silakan ketikan pertanyaan teman-teman di bawah video pembelajaran ini. Demikian, terima kasih dan selamat malam.